Mungkin ini aku bahas sedikit ya, soal aduan ke helpdesk SSJSN, yang kebetulan aku diamanahkan untuk jadi BIZ-nya, jadi aku mantau tiap hari berapa banyak helpdesk yang masuk ke SSJSN mas, karena lumayan banyak menunggu kita juga, ada beberapa menu baru, karena kalau memang helpdesk setiap tahun itu, ada aja menu baru yang tadinya launch-nya cuma berapa menu, tapi ada menu tambahan. Kayak restoran ya, nambah-nambah menu baru. Iya, kayak gitu. Jadi helpdesk itu jalan terus, menunya nama lagi, nama lagi, kayak gitu. Mungkin ini aku summary sedikit aja, yang pertama itu yang banyak adalah kayak Nick dan nomor kakak tidak ditemukan, data tidak sesuai, Nah, itu kita semua sudah tahu kalau memang harus tercapil ya, perbaikannya ya. Itu udah nggak perlu kita bahas lagi. Itu di kami ada masuk sekitar 50 ribuan. Wow, 50 ribu ya. Banyak banget. Sampai kemarin, ini aku query kemarin malam. Apa, dikore yang sama teman-teman aku, tim helpdesk kami itu jam 12, jam 12 malam, tanggal 12 itu. Sampai jam 12 malam, berarti kerjanya sampai jam 12 malam, Mbak ya? Iya, Mas. Jadi WFH itu. Wow, luar biasa. Teman-teman ini buat serpi calon ASN kerja 24 jam ya, luar biasa. Jadi, PNS itu nggak kayak jaman dulu gitu ya. PNS jaman sekarang udah kayak swasta. Itulah, oke lah. Oke, terus-terusin. Terus, yang kedua itu yang untuk sering lupa-lupa nih, lupa password, lupa pengaman 1, lupa pengaman 2. Lupa password itu sampai tadi malam itu 51 ribu yang masuk. Terus, untuk yang lupa pengaman 1, 2 itu sedikit, lupa pengaman 1 cuma sekitar 4 ribu, lupa pengaman 2 ada sekitar 2 ribuan. Terus selanjutnya adalah yang menyangkut referensi di kita, Mas. Jadi kayak lokasi lahir tidak ditemukan, atau perguruan tinggi dan prodi tidak ditemukan. Itu ada sekitar 2 ribuan untuk yang lokasi lahir. Karena ini khusus yang luar negeri ya, Mas. Jadi misalnya lahirnya di Bustan, Korea, belum ada. Ini kita minta tambahin di HVS, bisa. Oh, yang senang-senang K-pop gitu, susah tuh ditemukan tuh. Iya, misalnya lahirnya di luar negeri gitu ya. Mau melahirkan di luar negeri cuma biar Bustan gitu. Bisa, itu ditemukan di Bustan. Karena kalau memang luar negeri, kita nggak punya kolek semua, Mas. Kalau dalam negeri, insya Allah udah ada semua. Kalau luar negeri, abang harus ditambahin. Terus, untuk yang PT Samprodi nih, ini kemarin aku diminta tolong sama tim penjawab helpdesnya, bahwa kalau bisa, untuk yang PT Samprodi, sebelum lapor ke helpdes, itu gunakan segala macam kombinasi untuk nyari di pendaftaran, Mas. Misalnya, di akun kita itu, kayak di database kita itu namanya Politeknik Kesehatan gitu ya. Dia nyari Politeknik Kesehatan, yang nggak bakal ketemu gitu. Jadi, coba berbagai macam keyword gitu. Ada kemarin aduan di kita, Mas. Aduannya Unir, yang nggak ketemu lah. Adanya Universitas Erlangga gitu. Jadi, kebanyakan kurang teliti. Di helpdesk kami tuh kebanyakan dia kurang teliti. Tiba-tiba lapor, tiba-tiba lapor. Itu model-model CPNS zaman dulu ya, kutil. Kurang teliti. Ini zamannya kayaknya sudah milenial, jadi udah nggak ada lagi tuh istilah kurang-kurang teliti. Itu lumayan loh, Mas. Itu ada sekitar, berapa nih? Ada sekitar 40 ribu. Wow, 40 ribu ya? Iya, banyak banget aduan kayak gitu. Nah, terus, oh iya, untuk yang lulusan luar negeri, itu kalau mau ngadu ke helpdesk kita, memang biasanya kan belum ada tuh Mas Yang Universitasnya. Itu dilampirkan surat penyitarannya. Dari Kemenigut atau Kemenat. Soalnya kemarin ada yang upload ijazahnya dulu, Mas. Tulisannya Arab semua. Tulisannya Mas. Nah, Mata ngerti kita. Gitu, jadi kemarin redaksinya kita udah tambahin di menu helpdesk, di upload sekalian yang penyitarannya. Biar kita tahu itu sebenarnya jurusannya apa gitu ya. Jadi memudahkan juga kan. Terus yang keempat itu yang khusus THK2. Ada yang lupa nomor, THK2. Karena kan nanti mereka ada ngisi ya di dalam pendaftaran. Itu lupa nomor. Sama yang salah data. Misalnya, dulu kan namanya juga masih manual ya, Mas. Dulu waktu 2013. 2013-an ya? Mungkin dia tipu-tipu tulisannya. Jadi tanggal lahir jadi bulan lahir atau sebaliknya. Atau namanya dulu pakai hajah, pakai haji gitu, Mas. Jadi kan kreditnya nggak ada ya. Jadi itu bisa dilakukan perubahan di helpdesk. Itu ada sekitar 700 sama 1600-an. Oh, nggak terlalu banyak sih itu ya? Nggak terlalu banyak, Mas. Tapi ngeceknya itu susah. Jadi teman-teman harus ngecek ke database ya. Satu-satu. Yang ini harus satu-satu. Jadi kalau mengajukan ke helpdesk untuk menunggu ini, mohon bersabar. Timnya ngeceknya harus satu-satu. Takutnya salah, kan? Iya. Overall, gitu sih. Yang paling banyak, rekornya memang sih lupa password. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk lupa password juara ya. Untuk tim-tim amnesia ya, Mas, ya? Iya. Ini kita, kirain saya aja yang punya kendala, lupa password. Pertanyaan saya, apa namanya, email, terus password Facebook, satu aja biar nggak lupa-lupa. Nggak lupa-lupa. Iya, kenapa lupa? Oke, masih ada Mbak Aya? Mungkin segitu dulu. Nanti kalau ada teman-teman aku selipkan di tangan-teman. Oke ya. Itu barangkali teman-teman tadi ya yang udah disampaikan Mbak Aya terkait dengan perkembangan di helpdesk yang dikelola sama BKN. Tentu angka-angka ini merupakan representasi dari kita. Kayak misalkan lupa password. Oh, representasi dari kita, sih. Bahwa kita banyak yang amnesia, Mas. Ingat-ingat. Jadi, kalau bikin password, kira-kira bikin password yang sesuai dengan ketentuan, tapi masih mudah dijangkau oleh akal pikir kita. Jangan bikin password. Terus abis itu catat. Jangan sampai nggak dicatat. Karena ya kebanyakan dari kita ya gitu. Catat di buku. Ya, ini bukan nomor rekening, jadi nggak bisa dipakai sama sembarangan orang juga. Jadi nggak usah catat juga. Untuk informasi, sampai hari ini sudah lebih dari 2 ribuan aguan terkait dengan CPNS. Tapi, tentu kita potong-potong yang pertanyaannya nggak jelas. Kita nggak sampaikan ke teman-teman di IT ya. Teman-teman di lantai 12. Ke timnya SSJ ASN. Kita nggak lempar. Kita udah keep. Kasih penjelasan bahwa pertanyaannya nggak jelas. Balikin lagi gitu. Banyak banget aduan tentang SSJ ASN ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Mbak. Saya ngambil dari lapor dulu nih ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Terutama terkait. Ada salah satu klausalnya adalah permintaan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja, sebagaimana dimaksud, itu disetujui apabila yang bagian A-nya telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90 persen, yang bagian B-nya telah memenuhi target pengerja paling kurang 90 persen. Jadi kita bisa kasih info bahwa bisa, apa ya, kalau mau APS, pemberhentiannya itu dengan hormat atas permintaan sendiri itu bisa, tapi jika sudah memenuhi 90 persen masa kerja, kayak gitu. Kalau kurang apa namanya, nggak memenuhi itu, dia jatuhnya tidak apa, dengan hormat juga tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang kalau di permintaan itu nggak ada, siapa yang dilarang ikut itu udah pasti itu hanya anggota parkol, terus sama yang pernah diberhentikan. Sebagai ASN, dia sudah pernah jadi PNS, lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Misalnya dia itu kena hukuman disiplin gitu ya, kena hukuman disiplin, atau dari TNI, Polri, itu kan nggak boleh jadi PNS. Terlibat korupsi, misalkan dia terus dia diberhentikan. Itu nggak boleh itu. Iya, itu berat. Dan di PP59 ya, Mas, ya? PP59 itu kan ada ringan, sedang berat. Nah, biasanya berat itu yang diberhentikan. Itu sih, paling kita bisa kasih info seperti itu. Kalau di SSSN itu sekarang sudah dibuka sih. Oke. Sementara itu ya info-nya ya. Silahkan dibaca di PP-nya. terkait dengan P3K ini. Kita maju lagi ya ke berikutnya ya, Mbak Ya. Boleh. Mudah-mudahan tadi, apa yang disampaikan Mbak Ya bisa disimak sama teman-teman. Dan ini jadi referensi buat teman-teman nih. Kalau mau apa namanya daftar P3K. Oke, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Kita, ini ada pertanyaan terkait dengan, bentar ya. Ini kok ngaco-ngaco nih. Karena ya. Kok ngaco-ngaco-ngaco ya. Ini bisa, bisa. Iya, lucu-lucu. Oke. Ada satu nih pertanyaan lagi. Dari, kita scroll tadi ke bawah. Ini banyak, Pak. Dari kemarin-kemarin ke lapor, ke HAPTES juga pasti masih banyak yang tanya soal ini. Tapi, mohon dikasih penjelasan lagi. Kasih pemahaman lagi ke teman-teman. Ini banyak nih antara teman-teman, mungkin yang mengalami ini. Saya bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Ini mohon, bagaimana solusinya? Sebenarnya udah bisa dijawab ya. Ini gampang banget sebenarnya. Tapi, mungkin teman-teman yang lain belum dengar penjelasannya kemarin-kemarin. Silahkan dijelaskan, Pak, ya. Bagi yang PNS. Bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Oke. Ini tadi aku juga lupa sebutin yang itu, untung Mas Nanya ya. Jadi, ada dua menu baru yang barengan dengan THK2 tadi. Itu adalah menu bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS. Satu lagi, sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN. Itu dua. Kalau bisa berbeda ya. Jadi, kalau untuk yang terdaftar sebagai PNS, itu kemarin ada 400-an aduban. Itu masuk ke kita. Itu memang harus dicek satu-satu, Mas. Harus dicek satu-satu. Jadi, kita kan ngunci-nya Nick ya. Kita kan ngunci-nya Nick. Saat dia bikin akun, mau bikin akun, itu kalau terdetect sebagai PNS, dia, kita harus cek dulu. Kenapa dia bisa terdetect sebagai PNS? Kemarin tuh salah satu kasusnya, ada orang tuanya Mas PNS. Orang tuanya PNS. Nah, tapi di data nasional kita, itu Nick-nya, Nick-nya si anaknya. Gitu. Jadi, kayak kesannya jadi kayak dia PNS. Padahal itu Nick-nya punya ibunya. Kayak gitu loh. Datanya datanya ibunya. Kayak gitu loh. Nah, itu baru, oh ternyata dia mungkin salah ketik dulu si ibunya atau gimana gitu ya. Jadi, kita berhenti. Kita hapus, dia bisa daftar. Karena, kalau yang, apa namanya, terdetecti sebagai PNS ini Mas, dia bikin akun aja belum bisa. Jadi, login aja tuh belum bisa. Dan memang harus di-check-in satu per satu. Yang sekarang masuk, batal harus ini juga di-check-in sama teman-teman di unitnya data, di unitnya data BKN. Itu di-check-in satu-satu. kenapa masalahnya? Apakah dia benar atau tidak? Kan takutnya dia sudah pernah diberhentikan kayak tadi. Sudah pernah diberhentikan, itu kan nggak bisa Mas. Apalagi dia keberhentiannya berat gitu ya. Kalau yang sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu biasanya dia pernah mengundurkan diri. Jadi, udah pernah jadi CPNS. Dulu mungkin, apa namanya, penempatannya jauh atau gimana, terus dia mengundurkan diri. Lalu, udah kadung diusulkan gitu ya. Jadinya ke tekniknya, kalau sudah pernah jadi ASN. Padahal belum. Nah, itu bisa, kalau syaratnya kan satu periode ya Mas ya. Jadi, kalau dia sudah lewat satu periode, bisa daftar lagi. Nah, itu tapi mungkin masih nyangkut datanya atau gimana. Itu mungkin yang itu. Sama, satu lagi itu tadi, sudah pernah jadi PNS. Sudah pernah jadi PNS, tapi dia mungkin mengundurkan diri. Takutnya kalau diberhentikan kan, nggak bisa daftar lagi memang. Jadi, memang dia di-block karena memang diberhentikan. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita mau. Jadi, jadi untuk itu, untuk ngecek kebenarannya, kepastiannya, terus bagaimana solusinya, berarti kita masuk ke menu helpdesk, terus cari di situ yang menu, yang, apa namanya pengaduan. Pengaduan. Terdaftar sebagai PNS, nah itu ya. Iya, kalau bagi yang PNS. Terdaftar sebagai ASN, bagi yang tadi itu ya. Ada dua menu itu kan. Ada dua menu. Saya pernah tumba, cek-cek, saya melihat-ngelihat, oh iya menunya kayak gitu. Jadi, bisa tinggal nanti, masuk menu itu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, input kita, input NIC, dan lain-lain kan, yang kayak gitu ya. Ada, apalagi ini untuk yang khusus yang sudah bukan ASN, tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu dia harus upload SK, pemberhentian dari inelasi yang dulu. Oh gitu. harus ada, pasti memang dia itu diberhentikan, atas permintaan sendiri, kayak gitu ya. Bukan diberhentikan ya. Dengan hormat, atas permintaan sendiri. Jadi, dia memang mengajukan berhenti, bukan diberhentikan dengan tidak hormat gitu. Jadi, harus ada upload SK, oke. Jadi, teman-teman yang punya kendala, bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS aktif, aduannya, laporkan ke HAPDES, jangan ke temannya, karena temannya pasti nggak punya solusi. Yang punya solusi, pasti teman-teman di, tim IT di BKN ya. Iya. Iya, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Baya ya. Iya. Masih kuat kan, buat ini, tenggorokannya buat Bersyok. Masih kuat. Kalau haus, minum dulu nggak apa-apa. Oke, kita maju lagi ya, ke pertanyaan berikutnya. Saya scroll-scroll ke bawah dulu nih, pertanyaannya. Oke ya. Ini ada satu pertanyaan menarik. Nah, ini juga udah beberapa di, udah beberapa kali sih, ditanyakan di, HAPDES, juga dilapor, terkait dengan akreditasi. Tadi sempat ditanya, disebutin soal ijazah ya. Nah, ini mungkin akreditasinya, maksudnya akreditasi, bagi lulusan luar negeri. Ini bagaimana kah? Katanya gitu. Oke. Untuk yang lulusan luar negeri, itu memang harus ada surat penyetaraan ya. Harus ada surat penyetaraan, atau pengakuan akreditasi, dari dikbut dikiti. Sekarang kan namanya dikbut dikiti. Iya, maksudnya. Nah, itu harus dilampirkan suratnya juga. Jadi akreditasi itu, karena kalau luar negeri kan beda ya, sama Indonesia. Kan kalau Indonesia, A, unggul, yang baru ya B, baik. Nah, kalau yang luar negeri itu harus masuk penyetaraan dulu ke dikbut dikiti. Nanti kalau sudah ada penyetaraannya, baru dia di-input ke situ, ke aplikasi. Kayak gitu sih. Memang kalau luar negeri itu khusus ya, karena beda, apa namanya, beda sama dalam negeri, jadi apa-apa harus di penyetaraan itu. Sama ijazah juga, kayak gitu, akreditasi kayak gitu. Kalau ijazah kan dia dari dikbut atau dikut dikiti atau kemenak ya. Gitu kalau lulusannya. Dari Cairo mungkin. Nanti yang belum sempat, yang belum disempat disetarakan itu gimana? Nanti ya jawabannya minggu, besoknya BR, biar nggak semuanya dijawab aja. Ya boleh, boleh, boleh ya. Buat besok kita jadi ikan PR ya, Matya. Iya, iya, iya. Oke, kita next ya jawaban pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan nama kampus yang berubah nih kayaknya. Mika kalau kampus saya udah berubah namanya, ya pakai kampus yang mana? Banyak juga nih pertanyaan yang kayak gitu. Kampusnya dulunya namanya misalkan, misalkan kampus ESA unggul, sekarang jadi ESA unggul banget gitu. Iya, iya, iya. Oke, ini yang mana? Mungkin, oke. Kalau yang biasanya yang terjadi adalah dulu mungkin sekolah tinggi, blablabla, sekarang jadi universitas. Itu yang banyak, Mat. Iya, iya, banyak yang kayak gitu. Nah, itu kalau ditanya yang mana, yang diambil itu yang baru, yang diambil. Karena biasanya di database kita memang yang ter-update yang ada. Tapi biasanya itu di atau gitu, mas. Biasanya universitas apa, apa, atau, apa. Ya gitu, di database. Jadi memang harus yang terbaru. Cari yang terbaru gak apa-apa. Pokoknya intinya berarti dicari aja ya, sesuai dengan yang tadi itu. cari, carinya jangan unair, cari jangan ini gitu. Tapi cari yang keywordnya banyak gitu. Cari jangan binus, gak bakal ketemu. Gak akan ketemu. Bininya dipanjari, kayak gitu. Bininya nusantara, kayak gitu. Jadi sama ini kalau yang prodi, prodi kan mungkin aja banyak ya. Mungkin banyak tidak lengkap di database kita. Nah, itu tadi, solusinya adalah nambahin di helpdesk. Helpdesk. Lagi-lagi di helpdesk, saya jualan helpdesk. Orang-orang jualan kopi, banyak jualan di helpdesk. Iya nih. Ini gini-gincinya jualan kopi. Orang, oh iya, banyak, apa nanya, orang-orang jualan, jualannya sekarang lagi hitnya tuh, apa, boba gitu. Banyak masih di helpdesk-helpdesk-an juga ya. Iya, biar laris. Misalnya cuma 21 hari mukanya. Iya, abis itu gak ada lagi ya. Tapi pekerjaan yang lain banyak, kan? Iya, banget. Ini curhat-curhat. Oke ya, next ke pertanyaan berikutnya. Kita cari-cari lagi deh, pertanyaan yang menarik. Oh iya deh, saya gak ketemu penarik. Dilapor aja deh. Si ada satu catatan lagi, saya dilapor terkait dengan STR nih. STR itu surat tanda registrasi ya, kalau gak salah. Itu biasanya dipakai sama bidan, perawat, dokter, apotekar, biasanya ya. Kalau gak salah, nanti banyak bisa jelasin. Banyak diantara teman-teman yang gak bisa, enggak, STR. Terus kemudian muncul tombol pencarian data, tapi STR-nya tidak ditemukan. Terus kan, kalau STR tidak ditemukan, bagi teman-teman yang ini, jadi tidak bisa melanjutkan pendaftaran, ini gimana selalu sejak. Oke. Keluarga pun juga ada konsul sama programmer-nya ya, Mbak Juta, yang nanti dua hari lagi dia buat jadwalnya. Kemarin itu kalau STR, STR itu kan kita nge-hit ke Kemenkes ya, ke database-nya web service yang kemenkes. Nah, kalau misalnya tidak ada, tidak terdaftar, bukan tidak terdaftar ya, mungkin di sana juga masih ada yang setengahnya manual gitu ya, jadi belum semuanya masuk web service, itu bisa langsung upload aja gitu. Memang dia biasanya ada warning kayak error service gitu ya, error service Kementerian Kesehatan kayak gitu. Iya, iya, persis kayak gitu aduannya. Itu nggak perlu diisi nomornya, langsung di-upload aja STR-nya. Jadi nanti yang... Bisa tuh ya? Bisa, bisa. Bisa, nanti jadi langsung di-upload aja STR-nya, nanti ini biar bisa lihat dia benar atau nggak STR-nya gitu. Langsung upload aja. Nanti sama teman-teman di sini di-cek ya, itu benar apa nggak upload STR-nya. Atau nanti verifikator instansi. Verifikator instansi. Verifikator instansi ya, berarti kalau teman-teman daftarnya di PMDA Kabupaten Bugor, nanti STR-nya di-upload, nanti yang nge-ceknya, itu verifikator dari PMDA Kabupaten Bugor, pemerintah Kabupaten Bugor. Kalau teman-teman daftarnya ke RSCM, berarti nanti RSCM bukan nggak sih? Nggak tahu. Itu nanti verifikatornya dari KMNC. Nah, kayak gitu deh. Atau di rumah sakit mana gitu ya, yang dikelola sama KMNC, nanti KMNC sebagai verifikator. Seluruh data dan uploadan yang di-login pendaftaran tuh ya, masih akan banyak tuh data, dari biodata, dari pengisian informasi, segala macem. Upload-uploadan, itu yang ngecek adalah instansi. Jadi, aku juga mau kasih info bahwa di helpdesk, lagi-lagi saya di uralan helpdesk, itu ada menu pengaduan instansi. Jadi, menu itu nanti ada yang jawabin orang instansi langsung. Iya, bisa via helpdesk SSCSN, menunya pengaduan instansi, nanti kita pilih mau lapor ke instansi yang mana, kayak gitu. Terus, bisa curhat 500 karakter maksimal. Mau nanya, misalnya, S1 saya ini, tapi di persyaratan ini, boleh nggak ditanya langsung ke instansi. Karena nanti itu kan sebenarnya kebutuhan instansi ya, mas ya. Misalnya, S1 ekonomi. Tapi instansi sebenarnya maunya ekonomi apa, yang spesifik gitu. Nanya aja langsung ke helpdes itu, nanti ada petugas instansi yang menjawab. Insya Allah, kita juga selaluin bawa mereka kok untuk ini, ayo dijawab nih, ada segini yang belum dijawab. Segera dijawab. Kepantau kan, sama teman-teman di BKN ya. Instansi ini belum jawab. Kita panot di hari. jangan alatir nggak, dikontrol sama teman-teman BKN. Jadi kalau ada keluhan, kendala terkait dengan yang memang kewenangannya instansi, ya teman-teman adukan ke instansi. Kalau BKN yang terkait dengan teknis di SSJISN. Gitu nggak sih? Iya. Iya, benar-benar. Ada juga, yang apa, aku suka ngintipin ya, aduan BKN yang masih ya, kebanyakan bukan nanyain tentang daftar di BKN. aduan-aduan lain, kayak THK2, THK2, segala macem, itu maksudnya ke sekian kita, ke health-based-nya BKN. Jadi, teman-teman di SDM kita tuh balesinnya bingung, ini mau dibalesin apa? Karena nggak ada hubungannya sama pendaftaran yang instansi BKN. Akhirnya nanti kita bantu-bantu untuk salah menu nih, harusnya ke sini. Kayak gitu sih. Gitu mas. Jadi insya Allah dipantau sih, kita bilang ke instansi ini loh, instansi ini belum dijawab, tolong dijawab. Udah berapa hari nih, belum dijawab. kayak gitu. Insya Allah dipantau. Tapi ya itu, instansi sih yang memang dijawab. Kita hanya bisa, apa ya, ngoprek-ngoprek, ayo-ayo jawab-jawab. Kayak gitu. Mbak Ya, kita sebenarnya masih senang banget ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih. Tapi memang, kita dibatasiin waktu selama 30 menit, jadi, habis itu kita ya sampai ketemu besok gitu. Mbak Ya, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, saya minta Mbak Ya, ngasih kesimpulan deh, kira-kira apa kesimpulan hari ini, yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih belum daftar. Tapi, sekalian ingetin teman-teman, jangan buru-buru, masih banyak waktu. Tapi, jangan melambat-lambatin, nanti lupa daftar. Oh, 21 ya Mas ya. Oke. Paling review dari aku, tadi aku juga bantu melihat scroll-scroll di komen. Masih banyak yang nanya tentang foto. Kenapa gitu loh. Ya udah, kalau misalnya salah pas foto, nggak apa-apa, lanjut aja. Terus Mas, tau nggak ada yang tanya ke aku, pas fotonya, soal fotonya, harus kelihatan gigi atau nggak? Menurut kalian kelihatan apa nggak? Kayak gitu. Terus kalau pakai kacamata, kacamata dipakai atau dulu pas? Ya terserah aja, yang penting mukanya kelihatan. gitu. Iya. Kalau pakai kacamatanya yang segede gini, ya jangan juga. Nggak kelihatan mukanya. Iya, gitu. Jadi yang apa, yang seperti itu, itu kan kemarin sudah pernah kita bahas. Nggak apa-apa, kalau salah lanjutin aja. Asal yang di login pendaftaran, jangan salah. Karena itu yang nanti muncul dan diverifikasi oleh instansi. Kayak gitu. Dan jangan sampai salah-salah tadi, jangan buru-buru, tapi juga jangan lambat-lambat. Nanti kalau lambat-lambat, ada yang salah-salah, udah goodbye. Jadi kemarin aku udah pernah bahas, kalau misalnya memang banyak instansi yang banyak pelamarnya, dia salah sedikit aja udah. TMS, TMS, kayak gitu. Karena masih banyak yang benar-benar jawabannya. Nah, yang apa namanya, akulatannya benar segala macem. Terus untuk, karena aku pegang helpdesk, jadi sekali lagi. Oh, lagi-lagi jualin helpdesk. Iya, deh aku jualan terus. Apalagi yang prodi, Mas. Ya Allah, itu banyak banget. Tolong dicek lagi. Oh, karena kayak, kita kan orangnya gak banyak ya, Mas. Kemarin juga kita udah minta tolong sama tinggata, tambahin aja orangnya nih, gara cepet, gitu. Apalagi yang harus ngecekin satu-satu, kayak THK dua. Sama yang Payones tadi kan harus ngecekin satu-satu, gitu. Jadi kalau kita, yang kayak referensi, lokasi lahir, atau keteguran tinggi, kalau emang dicek maksimal, gitu loh. Kalau emang gak ada banget, baru ke helpdesk. Itu sih paling dari aku. Oke. Makasih banyak loh, ini. Banyak penjelasannya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa di... menjadi referensi buat teman-teman yang belum nyampe... apa namanya, belum ngisi atau belum daftar. Tapi ya, sekali lagi, saya ingetin ke teman-teman untuk tetap berhati-hati ngisinya, jangan sampai, karena kalau sudah jadi kewenangan instansi, kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Karena itu jadi, apa namanya, tanggung jawabnya instansi. Apalagi instansi yang laku banget. Kayak, apa sih yang laku banget, DKI, yang laku banget. Sebut merek, gak apa-apa kan. Kementerian Keuangan, laku banget. itu biasanya mereka kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, udah TMS. Karena ya banyak yang, banyak yang benernya daripada yang salah-salah dikit. Bye ya. Kembali kemudian, Like boleh tiba-ksalahan-kesalahan, dan membantu syarga. Nah itu, Terima kasih.